Itu dikaitkan untuk menggenapi lima suku kata pemimpin ideal yang akan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia sesuai Ramalam Jayabaya. Namun sebelum lebih jauh, sebagian dari Anda mungkin belum mengetahui siapa itu Jayabaya. Baiklah, Jayabaya adalah seorang raja yang memimpin ke diri pada sekitar tahun 1135. Jayabaya adalah leluhur raja-raja Jawa. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah prasasti dan juga sebuah kitab bernama Kakawin Baratayuda. Jayabaya diceritakan adalah seorang raja yang sukses membawa ke diri ke zaman keemasannya. Selain identik dengan ke diri, nama Jayabaya juga identik dengan beberapa tempat. Salah satunya yang sering disebut adalah Mataram. Jayabaya dipercaya adalah orang tua dari raja-raja di Jawa. Dari istrinya yang bernama Dewi Sarah, lahirlah beberapa anak. Misalnya Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, Dewi Sasanti dan Jaya Amijaya. Dari keturunan Jaya Amijaya dipercaya lahir para raja-raja Majapahit hingga Mataram Islam. Jayabaya sendiri turun tahta di usianya yang sudah sepuh dan kemudian Moksha di sebuah tempat di Kediri yang kini masih sering dikunjungi banyak orang. Ada banyak sekali petuah sekaligus ramalan yang dituliskan Jayabaya dalam karya-karyanya. Dan seperti yang sudah dibilang, rata-rata memang benar-benar terjadi di zaman setelahnya. Setidaknya ada tiga ramalan paling fenomenal di antara banyak yang lain. Pertama adalah ramalan tentang Jawa yang nantinya akan kedatangan bangsa berkulit pucat yang membawa tongkat dan bisa membunuh dari jauh. Kemudian akan datang pula bangsa kulit kuning dari utara. Dari sini bisa kita simpulkan jika bangsa-bangsa ini adalah Belanda dan juga Jepang. Sedangkan tongkat yang bisa membunuh artinya adalah senapan. Kreto melaku tampo jaran, prau melaku ingdu rawang awang. Ramalan kedua ini maksudnya adalah kemunculan kendaraan-kendaraan tanpa koda tapi bisa berjalan, dan juga pesawat terbang. Akeh Udan Salah Mongso, juga salah satu ramalan Jayabaya yang terbukti benar. Ramalan tersebut sendiri artinya adalah hujan yang kadang turun di waktu yang bukan seharusnya. Salah satu ramalan Jayabaya yang tersohor adalah tentang Noto Nogoro jika diartikan kebahasa Indonesia artinya adalah mengatur negara. Noto Nogoro adalah sebuah ramalan tentang nama seseorang yang nantinya akan memerintah negeri ini. Dampak akibat dari ramalan ini adalah nama Teo dan No di akhir nama orang Jawa. Dalam ramalan Noto Nogoro diakini oleh sebagian besar masyarakat Jawa sudah terbukti dua orang yakni Soekarno dan Soeharto yang memiliki karakteristik dan khas masing-masing. Apabila nama ini di penggalahirannya sudah terbentuk kata Noto atau bahasa Indonesia artinya menata. Kemudian presiden berikutnya yang dianggap Jayabaya adalah pemimpin yang sangat baik mengatur negara diakhiri dengan No lagi. Bisa dipastikan SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden yang paling tepat dalam maksud ramalan tersebut yang memiliki akhiran No setelah Presiden Soekarno dan Soeharto. Saat ini kita baru menemukan Noto, yakni dari nama belakang Presiden Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jikapun Presiden Joko Widodo bisa menyelesaikan masa baktinya selama satu periode, atau bahkan dua periode, namanya tidak termasuk yang diramalkan Jayabaya. Namun dari semua ramalan yang diucapkan Jayabaya ada satu ramalan yang ramai menjadi perbincangan banyak orang dan ramalan ini paling ditunggu-tunggu kebenaran dan datangnya. Yaitu tentang hadirnya seorang Satria Piningit. Dalam ramalannya, Jayabaya juga sempat menyebutkan munculnya sosok pemimpin bernama Satrio Piningit. Tokoh ini dikatakan tidak akan muncul sebelum waktunya dan ia nantinya akan datang sebagai pemutus semua kebatilan, kerusakan dan kehancuran dunia. Bumi akan kembali tentram dan tidak ada orang jahat yang semena-mena. Dalam ramalannya diceritakan jika Satria Piningit ini mempunyai tiga ciri utama. Berwajah seperti Batara Kresna, berwatak Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Dari sepotong baik ini bisa disimpulkan jika sosok Satria Piningit digambarkan sangat tampan seperti Kresna, lalu keras dan tegas seperti Baladewa dan untuk Trisula Weda ini sering ditafsirkan sebagai ilmu agama dan kebijaksanaan. Sosok Satria Piningit sendiri sering diartikan sebagai al-mahdi, tapi bisa juga diartikan sosok pemimpin terhebat yang akan dimiliki bangsa Indonesia di masa depan. Nama calon presiden tadi perlahan bergerak menuju pada pemilik nama yang berawalan atau berakhiran GAU. Untuk melengkapi ramalan Jaya Baya tadi. Untuk sampai pada Notonogoro, kita masih menunggu lahirnya pemimpin yang memiliki nama dengan awalan atau akhiran GAU atau GADANRO ATORA, Ujarki Timbul Sayekti, Pemerhati Budaya Jawa. Berikut adalah prediksi kandidat calon presiden yang cocok jika kita kaitkan ciri-cirinya menurut ramalan Jaya Baya tadi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Mengapa beliau? Nama beliau jika disingkat akan menjadi GAU. Jika memang begitu. Nah kira-kira siapakah beliau? Berikut sekilas tentang beliau. Panglima TNI Gatot Nurmantio dididik dan dibesarkan dari keluarga yang berlatar belakang pejuang militer yang sangat loyal. Ayahnya Suwantio, seorang pejuang kemerdekaan. Di masa perang kemerdekaan ayahnya bertugas di bawah Komando Jenderal Gatot Subroto. Dari nama tokoh militer karismatik itulah, ayahnya kemudian memberi nama anaknya Gatot. Ayah Gatot pensiun dengan pangkat terakhir letnal kolonel infanteri dan tugas terakhir sebagai Kepala Kesehatan Jasmani di Kodam XL Ilmerdeka, Sulawesi Utara. Sedangkan Ibunda Gatot, anak seorang Kepala Pertamina di Cilacap, memiliki tiga orang kakak kandung yang mengabdi sebagai prajurit TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Karena anak tentara, sejak kecil Gatot hidup berpindah-pindah. Setelah dari Tegal, ia pindah ke Cimahi, Jawa Barat, hingga kelas 1 sekolah dasar. Setelah itu ia pindah ke Cilacap sampal kelas 2 SMP. Lalu ia pindah ke Solo hingga Tamat SMA. Sebenarnya Gatot ingin menjadi arsitek, makanya ia mendaftar ke Universitas Gajah Mada, UGM. Tapi karena tahu Gatot ingin masuk ke UGM, ibundanya berbicara, Ayahmu hanyalah seorang penisyunan jika kamu hendak masuk ke UGM, maka kemungkinan adik-adikmu nanti tidak bisa sekolah, ujar lebundanya Gatot. Karena hal itu Gatot berangkat ke Semarang, untuk mendaftar Akabri lewat Kodam di Ponegoro. Sepulangnya dari Semarang, ia mengabari ibunya bahwa ia telah mendaftar ke Akabri. Ibunya pun mengizinkan dengan berpesan, jika kamu ingin menjadi tentara, maka kamu harus bisa menjadi prajurit RPKAD. Orang tua Gatot, terutama ibunya sangat ingin agar salah satu anaknya dapat menjadi anggota RPKAD yang sekarang adalah Kopassus setelah lulus Akabri. Gatot mulai berusaha agar dapat menjadi anggota RPKAD kalau sekarang namanya Kopassus pertama kali mendaftar ia gagal. Setelah berpangkat seorang kapten, ketika itu bertugas di pusat latihan tempur di Batu Raja, Sumsel, Gatot kembali mendaftar untuk yang kedua namun masih gagal. Akan tetapi Gatot tidak mudah menyerah ia terus selalu bermunajat berdoa kepada Allah SWT agar suatu saat nanti dirinya dapat menjadi anggota Kopassus pada saat ia menjabat sebagai KSAD, 25 Juli 2014-15 Juli 2015, akhirnya ada kesempatan. Tak lama setelah pelantikan, Gatot menemui danjen Kopassus yaitu mayjen TNT Agus Sutomo serta menyampaikan tujuannya untuk mendaftar pendidikan sebagai Kopassus. Tapi Agus Sutomo berkata, tidak usah ikut pendidikan saja pak, nanti bapak akan saya kasih brevet kehormatan saja. Tapi ia menolak. Ia bersikeras ingin mendapat baret merah secara normal-normal. Akhirnya Gatot menjadi siswa Kopassus yang mengikuti semua prosedur yang seharusnya mulai dari pendaftaran, ujian, hingga penyematan brevet komando dan baret di pantai Cilacap. Untuk itu, ia harus melalui ujian yang keras, antara lain 6 jam pukul 2 pagi, lalu direndam di kolam suci Kopassus di Batu Jajar. Kemudian Long March, hingga berenang militer selama lebih 2 jam dan pantai Cilacap ke Pulau Nusa Kambangan. Bahkan Gatot juga mengikuti pendidikan Sandi Yuda yang di antaran ujiannya yaitu harus masuk ke suatu tempat yang begitu rapat serta dikawal sangat ketat oleh prajurit Kopassus. Ia lolos mulus Gatot akhirnya dinyatakan lulus semua tahapan dan resmi diangkat menjadi keluarga besar Korps Baret Merah di Cilacap, Jawa Tengah, tanggal 2 September 2014. Brevet pasukan komando itu disematkan di dada sebelah kanan Gatot, sebagai tanda bahwa Gatot telah menerima brevet lewat prosedur seharusnya yang wajib dilalui oleh prajurit Kopassus. Setelah resmi menjadi prajurit Kopassus, Gatot ke Kartosuro, markas grup 2 Kopassus, dengan naik helikopter ia langsung menuju makam kedua orang tuanya di Solo. Di makam kedua orang tuanya itu lalu ia memberi hormat seraya menyampaikan, Ibu saya telah menunaikan tugas, waktu terjadi saat Gatot berusia 55 tahun. Nah itulah kira-kira gambaran sosok Presiden Republik Indonesia di masa mendatang, menurut Ramalan Jayabaya. Sekarang terserah Anda mau mempercayainya atau tidak. Yang jelas di masa mendatang negara kita Indonesia harus memiliki pemimpin yang terbaik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan beri komentar ya. Terima kasih.